Saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya maaf Saya maaf, saya maaf Saya maaf Pakcik nak, nak jual yang pun ni? Takpelah, takpelah, takpelah Sekarang ni Pakcik nak beras apa? Tapi kita tengok beras kata Betul ni? Haa betul-betul Masya Allah Pakcik lagi, tak nak? Takpel, takpel saya ikhlas Betul? Betul saya ikhlas Di sini kita boleh nampak ya guys ya, bagaimana anak muda seperti ini Mempunyai hati yang peduli, mempunyai rasa peduli yang besar kepada orang tua seperti itu Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Chak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Pakcik ini terdesak nak tukar handphone miliknya dengan berkas Oh my god, sosial eksperimen daripada aku peduli Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe-nya kepada aku peduli Karena banyak video-video yang bagus ya Video-video yang menggerakkan hati kita Supaya kita itu lebih suka peduli gitu kepada orang lain seperti itu Tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya Let's go! Alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isu kenaikan harga barang sedikit sebanyak meresahkan rakyat ketika ini Jadi, mari kita lihat apa reaksi orang awam Apabila ada seorang pakcik yang ingin menukar handphone miliknya dengan sekampit beras Masa nak, pakcik nak buka tengok sikit saja Tengok apa? Macam ni, pakcik nak beli beras Tapi dia tak cukup, dia tak ada Jadi, kalau pakcik jual handphone ni kat anak-anak Jual handphone? Pakcik nak beli beras Sebenarnya pakci nak minta tolong anak sikit lah Pakcik nak jual handphone ni kat anak-anak tak? Pakcik nak beli beras Tapi, tak cukup duit Tak ada duit Tak kena beli beras jadi Pakcik tolong handphone ni Jual handphone lepas tu bagi beras ni Eh, apa-apa, jenis pakcik boleh beli beras Assalamualaikum Anak takut saya nak minta tolong boleh tak? Saya, tolong apa tu? Macam ni, saya nak beli beras dengan minyak Oh, encik buat information, sorry saya tak boleh tengok sikit Dah, saya bukan nak minta duit Tak boleh tak boleh Haa? Saya memang customer service tak? Tak 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 boleh Tak boleh Tapi, saya tak mahu duit Pakai kad Saya kad tak ada Saya kad tak ada Nak minta Maaf apa? Saya pun tak mahu Saya pun tak mahu Pakcik nak beras apa ni? Saya rasa Tak kisahlah Berapa apa ni Saya nak beli beras Tak apalah pakcik macam ni Saya beli beras tu pakcik Tak payah jual Eh, pakcik Pakcik bukan minta sedekah nak Tapi tak apa Cuma pakcik tak nak duit je Saya mahu Nak jual handphone ni Tak apalah, tak apa Sekarang ni pakcik nak beras apa? Kita pergi tengok beras katakam Betul ni? Haa, betul-betul Masya Allah Pakcik nak duit tak nak? Tak apa Tak apa saya ikhlas Betul? Tak apa saya ikhlas Terima kasih nak Jom lah, jom Kita tengok beras Di sini kita boleh nampak ya guys ya Bagaimana anak muda seperti ini Mempunyai hati yang peduli Mempunyai rasa peduli yang besar Kepada orang tua Seperti itu Dan Ketika kita menonton Hal-hal seperti ini Ya, tolong Diviralkan ya teman-teman sekalian Supaya banyak di luar sana Yang Peduli gitu Terhadap lingkungannya Terhadap orang-orang yang Seperti ini ya guys ya Meskipun ini sosial eksperimen Tapi Membuat kesan keberanian itu Sangat-sangat bagus sekali Gitu guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Gimana ini kabarnya Teman-teman sekalian Oke, terima kasih Sudah ngeklik join Ya Nah, di sini teman-teman Ada dua member khusus Ataupun dua member spesial Yang dimana Mempunyai fitur-fitur tersendiri Yang pertama yaitu serumpun Ini member yang paling rendah Yaitu sekitar 5 ringgit Atau Kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya Teman-teman sekalian Jadi teman-teman bisa join Dan juga mendapatkan fitur-fitur Yang ada di sini Jadi teman-teman bisa menggunakan emoji Emoji khusus Yang saya buat ya teman-teman Dan juga ada lencana ya Telah nama teman-teman di channel youtube ya Apabila komen Dan Otomatis Kebaca oleh saya Dan dibalas oleh saya ya teman-teman Nah, selanjutnya Teman-teman bisa menonton video saya Lebih dulu Daripada yang lainnya Yang bukan member Seperti itu Dan yang kedua adalah Sedekah untuk guru Dimana teman-teman sudah mendapatkan Fitur-fitur yang ada di serumpun Dan juga Ya, teman-teman juga Bisa bersedekah disini Karena Semua total Yang diperoleh oleh Member serumpun ini Akan disalurkan kepada Pondok pesantren yang ada di kampung saya Teman-teman Dan diberikan kepada guru-guru disana Dan buat teman-teman semua Jangan lupa Langsung aja di join Karena banyak manfaat Yang akan teman-teman Peroleh daripada Join member ini Ok, terima kasih teman-teman Jangan lupa join Bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum Ras dah mahal Haa, itulah Sebelum pun Haa Beras ni boleh? Boleh, boleh ikut Boleh Terima kasih Nak apa-apa lagi? Eh tak apa-apa macam Cina beras Ok Allah Beli dekat sini lah Haa Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Tak ada Alhamdulillah Nah Nah Saya rasa ni tak berbalo ni Eh Tak apa Janji saya Dapat beli beras ya Kadang ada orang Ngambil kesempatan ya Ada juga seperti itu Ketika ya setelahnya HPnya bagus gitu kan Tapi kalau orang yang jujur Disini dia juga ngetes kejujuran ya guys ya Kejujuran masyarakat yang ada di Malaysia Seperti itu Dan kita bisa lihat juga Setelahnya Ini kan HP ini agak mahal gitu kan Pasti seribu ringgit lah RM500 Sedangkan beras tu Paling berapai kan Haa Kita Ini tak berbaloi si Macam ni Ketika tak berbaloi Haa Ini hapenya pasti lumayan lah kadangnya pasti lebih mahal HPnya daripada berasnya kan saya beli saya beli berapa kita nih betul ya betul mau ngasih ya ya oke yuk yuk seyuk 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 ini kok gak ada ini oh langsung langsung bayar sendiri gitu ya oh my god saya baru pertama kali lihat kayak gini guys biasanya kalau orang-orang barat Amerika itu pakenya kayak gini juga kalau saya pernah tonton vlog-vlog gitu kan artis-artis gitu belanjanya kayak gitu gitu guys ya di Malaysia ternyata ada juga kayak gini oh my god baru tau saya guys ya Allah senantiasa kita menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya betul sekali guys ya jadi apabila kita menolong saudara kita tak 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 apa ya maksudnya bukan hanya saudara kita hewan pun ketika kita tolong Allah akan tolong kita ya Allah akan hisap semuanya Allah akan perhitungkan semuanya kalau kita berbuat baik kebaikan itu akan kembali kepada kita tapi sebaliknya apabila kita berbuat ketidakbaikan ataupun keburukan maka keburukan itu akan datang kepada kita juga jadi senantiasalah kita istilahnya menolong ya tolong menolong itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ya guys ya kehidupan manusia kehidupan hewan hewan saja ketika istilahnya haus terus kita tolong itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar insyaAllah Allahu Akbar ya Allah terima kasih kerana peduli guys ya apa perasaan cik bila cik tengok saya nak jual handphone saya nak beli beras apa yang cik rasa sebenarnya saya sebenarnya kesian kesian lepas tu memang saya ikhlas nak tolong lah bagi pun tengok harga barang macam barang keperluan beras ni semua dah naik kan jadi memang kesan lah ok apa yang buat cik tergerak nak tolong saya sebab pacik nak jual handphone dulu kalau pacik seorang yang mungkin sorry cakap mungkin seorang kemumis apa dia meminta-minta memang saya tak bagi lah tapi sebab pacik nak jual handphone saya tengok pacik macam terdesak betul guys ya macam terdesak sangat jadi disini bagus banget skenario daripada aku peduli ini ya kan keren 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 dan ini juga pelajaran juga sih guys kalau menurut saya kepada orang-orang luar disana kalau memang betul-betul terdesak gitu kan jual lah barang yang kita punya ya kan janji lah keluarga kita boleh makan dan lain sebagainya daripada meminta-minta karena orang yang meminta-minta itu kan macam mana ya kurang baik lah macam tu kalau istilahnya kita mau minta tapi masih ada barang yang kita punya ya kan jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah kita tak nak lah macam tu kan tapi Allahuakbar ini sebenarnya satu sosial sebenarnya daripada channel aku peduli jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya minta maaf lah kalau ada tersalah kata ke apa ke pada encik lah perasaan tu tak adalah sebab saya pun tak ada bapak lah bapak saya dah lah 2-3 tahun meninggal lah so just remind dekat arwah lah bapak saya dan apa yang kita boleh tolong kita tolong lah itu je lah Allahuakbar perkataan yang bagus sekali apa yang kita tolong kita boleh kita tolong lah macam tu kalau ada istilahnya orang-orang yang memang memerlukan seperti ini ya kita tolong guys kalau nak istilahnya makanan hanya-hanya sebatas makanan saja itu kita boleh tolong banget aslinya maknanya kita kalau boleh kita kan kan boleh tolong tolong sedekah kan seperti sedekah kan tanpa kongsi rezeki kan dengan orang-orang tu jadi apa sebenarnya sebelum tadi jumpa nampak saya tu macam mana perasaan je first first saya fikirlah macam mana keadaan pakcik dekat luar sana dan anak-anak macam mana kan dan kenapa tak ada yang tolong kan sebab tu mungkin ini jalan terakhir kot sampai nak jual lepon bagai kan so saya harap apa orang-orang yang sepatutnya boleh tolong-tolong kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sini ada sedikit cenderah hatilah daripada aku peduli terima kasih banyak-banyak itu dia video pada kali ini terima kasih kena sedih lihat video dari mula sampai habis dan semoga video kali ini juga ada membawa sedikit banyak manfaat untuk kita semua ingat jika video ini banyak manfaat untuk anda sila tekan butang subscribe like, share dan komen dan kita jumpa lagi pada video akan datang ingat kadang-kadang kita tak perlu orang terbantu orang lain cukup kita punya hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh alright guys dah selesai videonya dan yang tuan tadi social experiment yang membuat kita itu tersentuh hati sebab juga macam mana setelahnya sekarang pun beras mahal telur mahal semua hampir semua mahal macam tu kan orang-orang yang tak mampu macam mana kehidupan mereka di luar sana kalau kita tenampak kalau kita ada kelebihan rezeki ada rezeki yang maksudnya lebih daripada itu ya kan nah kita boleh bantu kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita yang pertama yang kena kita bantu adalah saudara kita apabila ada saudara kita ataupun keluarga kita itu yang kekurangan macam tu itu yang terawal macam tu guys ya jangan sampai kita istilahnya suka membantu orang lain tapi keluarga kita malah kayak kekurangan dan lain sebagainya hal yang terpenting yang kita ketolong adalah keluarga kita selepas itu anak saudara kita family kita dan selepas itu baru orang luar seperti itu guys ya insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah oke guys itu saja video kali ini terima kasih aku peduli yang sudah membuat kita sadar membuat kita lebih toleran lebih peduli kepada orang lain seperti itu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe kepada aku peduli guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax